Halo, saya Sarah Sehan dan sekarang saya sudah berada di Rumah Belajar Yayasan Cinta Anak Bangsa untuk memberikan donasi yang telah dikumpulkan lewat kampanye Dog Real Care beberapa waktu. Dog Real Care adalah salah satu gerakan dilakukan oleh Dog di bulan Ramadan kemarin, bulan Agustus tepatnya, di mana selama satu bulan, Dog mengajak semua masyarakat untuk menunjukkan kepeduliannya kepada anak-anak putus sekolah bekerja sama dengan ya Cinta Anak Bangsa atau YCAP. Jadi Real Care sebetulnya ditekankan oleh Dog adalah kepedulian terhadap sesama. Jadi ada kaitannya dengan Real Beauty yang menjadi kampanye Dog juga. Real Beauty comes from Real Care. Kalau kita peduli sama lingkungan, peduli sama sesama, sama orang-orang lain selain dari kita sendiri, kecantikan dalam diri kita itu akan terpancar. Jadi kita juga egois cuma peduli sama diri sendiri, tapi juga sama mereka. Real Care adalah benar-benar peduli untuk perhatikan. Jadi yang diperhatikan tidak hanya kecantikan, tapi benar-benar apa yang berhubungan dengan sesuatu yang butuh-butuh untuk diperhatikan, Dog berhubungan dari itu. Oke, Real Care itu bagaimana kita menyebarkan semangat untuk berbagi? Jadi apabila kita mempunyai kesenangan, kita juga harus berbagi. Dan sebetulnya kita perempuan semua, kita juga pengen perempuan di Indonesia lagi juga mau berbagi kesenangan. Salah satunya adalah dengan memperhatikan anak-anak sekolah, karena anak-anak juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kecantikan yang lain juga. Jadi program bantuan yang kami terima dari Dog ini merupakan program yang akan disalurkan kepada ibu-ibu peserta program microfinance di Kooperasi Yayasan Cinta Anak Bangsa. Nah mereka ini kriteria pertama bahwa mereka harus sudah mempunyai usaha kecil. Karena kalau mereka tidak punya usaha, agak sulit untuk mengembalikan nanti dalam bentuk pinjaman-pinjaman atau microfinance ini. Kriteria kedua, mereka yang mengikuti program ini harus merelakan anak-anaknya untuk mengikuti pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Untuk pendidikan non-formal kami menyiapkan rumah-rumah belajar, khususnya di wilayah-wilayah sasaran kerja kami. Sehingga mereka dapat, atau anak-anak mereka dapat mengikuti satu pendidikan setara SD, setara SMP, dan setara SMU dalam program Kejar Paket ABC. Tapi kami juga tidak berhenti sampai situ. Anak-anak ini akan kami berikan keterampilan-keterampilan, sehingga pada suatu hari nanti kami akan menyalurkan tenaga-tenaga terampil ini kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Nah sehingga dengan adanya program bantuan seperti ini, kami juga dapat melebarkan jangkauan kepada ibu-ibu di wilayah kerja sasaran kami yang sudah mempunyai usaha-usaha kecil. Harapan saya dengan adanya produk DAF, mudah-mudahan jangan cuma sampai di sini, mudah-mudahan DAF tetap membantu dari yayasan cipta anak bangsa ini, karena sangat bagus dengan adanya produk ini. Jangan berhenti sampai di sini. Saya ingin seperti itu, biar anak kami yang layak bisa sekolah di sini dan bisa menikah sekolah yang setinggi-tingginya. Kenapa ya? Biar sekolah lanjut, bisa-bisa masuk kaya kuliah, pinjaman jangan di stop. Lanjut terus, ya buat DAF sukses. Sukses deh, jangan sampai putus. Anak-anak yang terputus sekolah. Menurut saya DAF itu produk kecantikan yang tidak hanya mementingkan kecantikan dari luar, tapi juga dari dalam. Dan menurut saya program Real Care ini sangat bagus, karena caranya sangat mudah, tapi berlampak sangat besar. Dan orang-orang pun juga menganggap acara ini sebagai sesuatu yang positif dan reaksinya sangat luar biasa. Terus acara ini sangat bagus sekali, karena ini kan merupakan acara amal untuk pendidikan anak ya. Jadi menurut saya ini sangat bermanfaat banget. Program Real Care ini juga bagus, karena disini kita diajarin, kita gak cuma ngomong, tapi kita juga action gitu. Jadi gak cuma dia bla bla bla, tapi kita tunjukin ini yang kita buat dan ini yang kita benar-benar buat anak-anak untuk masa depan. Benar-benar movement, gerakan dari perempuan untuk perempuan. Dan Unilever melalui DAF membantu para wanita untuk membantu anak-anak mereka untuk terus melanjutkan belajar dan menjadi tumpuan bagi luar zaman. Jadi ingat ya bahwa Real Beauty keluar dari Real Beauty. Kepedulian terhadap diri sendiri, kepada orang sekitar kita, kepada lingkungan, akan mempengaruhi kecantikan yang terpancar dari diri kita. Kita ketemu lagi di kampanye DAF yang berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!